Hey! 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 Laga final penjaksilat SEA Games 2023 atara Safira Duy Mila di Indonesia melawan Huang Hong An Nguyen Vietnam diwarnai keputusan kontroversial. Dalam laga itu, pesilat asal Indonesia Safira yang turun di kelas B harus merasakan kepedihan yang luar biasa. Pasalnya medali emas yang sudah berada di depan mata gagal ia rai. Padahal saat itu Safira unggul poin 6143 pada set ketiga dan waktu pertandingan kurang dari 18 detik. Sayangnya Wasit menghentikan pertandingan dan memenangkan wakil Vietnam sebagai juaranya. Dari tayangan Youtube Raja Silat awalnya pertandingan berjalan lancar. Hingga sampai ronde ketiga terlihat Safira berbalik badan dan berkeriat kesakitan. Wasit lalu menilai wakil Indonesia tidak bisa melanjutkan pertandingan dan permainan berakhir. Tim pencaksilat Indonesia lalu melayangkan protes. Dilansir dari TikTok situs berita Vietnam yang merekam momen saat tim Indonesia terlibat keributan diduga lawannya. Manager timnas Lead Call Infantry Wahyu Yuniarto yang juga mencabat sebagai asisten Kopassus sampai terekam harus ditahan saat memprotes hasil pertandingan. Rồi bình tĩnh đi, dừng bình tĩnh đi em ơi, dừng bình tĩnh đi, không có gì, quyết định cho mình rồi, quyết định cho mình rồi, đừng bình tĩnh, đừng bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh em ơi. We are filming, we are filming, we are filming. We are filming. No, 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 no. Pinting em mai, pinting em mai. It's mine, it's mine. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton